Pernahkah Anda memakan biawak? Biasanya hewan-hewan sejenis ini meskipun kepalanya telah terpotong, terpisah dari tubuhnya dalam beberapa waktu masih akan tetap bergerak. Kepala memang menjadi bagian paling vital untuk seluruh makhluk hidup. Dalam ilmu bedah kedokteran pun, transpalasi kepala, pemindahan. Donor kepala yang baru berhasil dilakukan adalah tikus. Entah di masa datang pemindahan manusia apakah bisa dilakukan, karena tak ada mungkin. Kemajuan Dunia Sains Sahabat Kejadiananeh.com 9 orang yang tetap hidup meski tanpa kepala ini memang tidak lagi untuk selamanya, seperti halnya kelajaiban terjadi. Pada Mike, ayam selama 2 tahun, namun di saat mereka sudah terpenggal dan terpisah dari tubuh, manusia masih bisa melakukan hal-hal ajaib mengerikan. Tak terbayangkan betapa horornya seandainya kita menyaksikan secara langsung, biar gak penasaran. Berikut kisah nyata. 1. Diet Svon Skoumberg Kejadian aneh ini terjadi pada tahun 1636 di mana Diet Svon Skoumberg beserta 4 prajurit infantribayarannya akan dieksekusi mati oleh Raja Ludwig, penguasa Bavaria. Hukuman dengan cara dipenggal kepala dijatuhkan kepada mereka karena dianggap telah melakukan pemberontakan terhadap kerajaan. Meski seseorang pelanggaran berat dalam peraturan kerajaan Bavaria di masa itu, sang terpidana boleh meminta permintaan terakhir kalinya dan harus mengabulkannya. Sekaumbuk Keagar membuat satu barisan jarak delapan langkah kaki antara yang lainnya. Kemudian ia memohon kepada sang raja agar mau memenuhi keinginannya. Diet Svon berkata bahwa ingin dirinya menjadi orang yang pertama dipenggal kepalanya. Namun, setelah kepalanya terputus dan terjatuh ke tanah, Pabila berhasil berlari melewati empat prajuritnya maka raja harus mengampuni membebaskan. Mereka, menganggap permintaan ini suatu hal sangat mustahil akhirnya sepakat untuk menyetujui permintaannya. Saat waktu eksekusi tiba, Al Gojo menebas kepala diet sampai jatuh tergeletak ke tanah. Namun apa yang terjadi kemudian sangat mengejutkan. Tubuhnya teroboh dan terus berlari hingga akhirnya berhasil melewati empat pasukannya. Setelah itu ia mati. Raja dapat berkata apa-apa tentang kejadian aneh ini, pun mengampuni membebaskan prajurit tersebut. 2. Pertempuran Kapten Temulvane Perlawanan rakyat India dengan pasukan Inggris pernah terjadi di sekitar awal abad 19 dan salah satu pemimpin Inggris, Kapten Temulvane mati. Cara yang tak masuk akal, peristiwa aneh ini saat sang kapten bertarung lawannya di dalam benteng perlindungan amarah, ia memenangkan Perkelahian dan menebas kepala musuh pedangnya, merasa sudah menang akhirnya Temulvane pun beranjak pergi. Aneh tapi nyata tak sampai beberapa meter ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara seperti orang yang sedang bangkit berdiri sambil memegang senapan di tangannya. Belum habis rasa kagetnya, musuh tanpa kepala tersebut menembakkan senjatanya tepat ke arah jantung sang kapten. Peristiwa aneh ini disaksikan oleh prajurit berada di sekitar tempat Kapten Mulfane tewas. 3. Kesaksian Boris Lucekin Perwira Militer Rusia Boris Lucekin adalah seorang veteran perwira Rusia pada zaman Perang Dunia Kedua berkecamuk, ia dari Satuan Divisi Pengintai Musuh. Saat melaksanakan tugasnya di medan sedang bersama muda berpangkat letnan, secara tak sengaja letnan itu menginjak ranjau darat, ledakan granat. Seketika menghancurkan kepalanya, bagian yang tersisa sedikit hanya dagu dan rahang mulut saja, dalam keadaan sekarat berlumurah darah sang letnan. Tanpa kepala membuka jaketnya sambil menyerahkan peta pertahanan kepada Boris, seakan sudah menyelesaikan misi terakhirnya, tersebut roboh mati. 4. Kisah Ratu Inggris Anne Boleyn Anne Boleyn adalah ibu dari Ratu Elizabeth I sebagai Inggris di zaman tahun 1533 sampai tahun 1536 menjadi figur yang dikagumi sekaligus dibenci oleh rakyat Inggris. Kisah hidupnya sangat kontroversial dimulai saat ia istri kesayangan Raja Henry ke-7 sampai sang bosan dan berniat untuk menyingkirkannya. Sebab ingin menikahi selingkuhannya, Jane Seymour mengangkatnya baru. Rencana jahat pun akhirnya dilakukan beserta Thomas Cromwell, penasihat kerajaan. Mereka memaksa kepada pria bernama Perci agar mau memberikan kesaksian palsu bahwa telah berzina dengan Anne. Selain itu Anne juga di fitnah telah tidur dengan 4 orang laki-laki lainnya, salah satunya adik kandungnya, dengan berdasarkan kesaksian palsu. Ini, pengadilan Inggris memutuskan untuk menghukum mati ratu cara penggal kepala, sesaat sebelum dieksekusi di hadapan rakyat Inggris, terus melantunkan doa dan pujian kepada Tuhan. Dan ketika ayunan kapa kepalanya, seluruh keluarga kerajaan terkejut melihat bibir masih bergerak doa meski kepalanya sudah terpisah dari tubuh. 5. Antoine Lavoisier, penemu oksigen Antoine Lavoisier adalah seorang bangsawan Inggris abad 18 sekaligus ahli ilmuwan yang menemukan fungsi oksigen sebagai pembakaran. Namapun dia memberikannya, sayangnya Bapak Kimia Modern ini ditangkap bersama 27 anggota Verme Generale. Pengadilan revolusi mungkin tidak terlampau teliti, Tapi proses pemeriksaan berjalan cepat. Tepat tanggal-tanggal 8 Mei tahun 1794 ke 27 orang itu diadili, dinyatakan bersalah dan dipenggal kepalanya dengan Guilotin, termasuk Lavoisier. Sesaat sebelum eksekusi mati dijalankan, Antoine berkata kepada teman-temannya yang bukan dijatuhi hukuman mati, bahwa ia akan mengedipkan matanya meski Kepalanya telah putus selama masih bernafas, teman-temannya pun mengangguk meskipun tidak percaya. Eksekusi menjadi pertama saat terpenggal dan terpisah dari tubuh. Mereka melihat dengan jelas lebih 30 detik matanya. 6. Kematian Misterius Pria Pemetik Zamor Kejadian aneh ini terjadi di hutan daerah kota Petergov, Rusia, Igor Kaufman, seorang yang berprofesi sebagai jurnalis sedang asik melihat Pria pemetik jamur bekerja, namun sang menemukan sebuah bahan peledak. Hanya dalam hitungan menit bom itu meledak kedua tangan, kepalanya pun hancur seketika, lari ketakutan menyaksikan tragedi ini. Ia sempat berhenti sebentar karena penasaran akan nasib jamur. Dengan jelas tak, dikenalnya masih bisa berjalan dan menyeberangi jembatan sungai meski telah hancur. Kisah nyata manusia tanpa kepala. Revolusi Perancis menjadi salah satu tragedi partai politik berdarah sepanjang sejarah. Charlotte Corday, seorang wanita bangsawan terhormat ikut calon legislatif. Perwakilan partai, dirinya terkenal bersih dan tidak memiliki catatan kriminal. Namun entah kenapa sebabnya sampai ia nekat membunuh Jean Paul. Marat pendukung saingannya. Setelah tertangkap ia pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Ketika eksekusi akan dilakukan Charlotte dengan tenang menatap tajam mata sang. Al Gojo, kepalanya ditebas kapak. Saat terputus Al Gojo kurang ajar mengangkat kepala dan menamparkan pipinya. Semua orang yang menghadiri itu melihat. Jelas, terus melotot sambil yang wajahnya menyeringai murka. Pada bulan Agustus tahun 1905, seorang terpidana mati akan dieksekusi dengan cara dipancung. Kebetulan di tempat itu ada dokter, Gabriel Berpuriuk. Sebagai dokter ahli forensik, setelah Henry Sang Usai dieksekusi, dokter mengangkat kepalanya dan berteriak memanggil namanya lewat telinga Henry. Keanehan terjadi, Henry seakan merespon panggilan Gabriel. Ia membuka kelopak matanya menatap mata dokter. Ini terus berulang sampai tiga kali setelah. Kembali, sembilan, insiden kecelakaan sahabat veteran Angkatan Daratuh. Bulan Juni tahun 1989 menjadi malapetaka yang tak pernah bisa dilupakan dalam ingatan seorang mantan prajurit Amerika Serikat di hari. Itu ia sedang pergi dengan sahabat karitnya menggunakan taksi. Namun naas, kecelakaan mau terjadi pada mereka. Entah kenapa sebabnya, tiba-tiba. Sebuah truk besar dari arah berlawanan menabrak taksi mereka tumpangi. Mobil pun hancur remuk dan seketika sang supir meninggal di tempat. Beruntung nyawa masih selamat hanya menderita luka parah. Orang yang tetap hidup meski tanpa kepala. Namun lain keadaan sahabatnya. Kepalanya terputus dan menyangkut di atas atap mobil. Dengan jelas prajurit itu melihat bola matanya terus bergerak. Kemudian wajahnya pucat ketakutan menyaksikan tubuhnya yang telah terpisah. Tak lama kemudian, ia pun meninggal. Sahabat kejadiananeh.com semoga kisah. Nyata sembilan orang tetap hidup meski tanpa kepala ini tidak membuat Anda mengalami mimpi buruk di saat tidur malam nanti. Percaya atau percaya dengan ini, semuanya kembali kepada Anda.